Intro Belajar gelombang dan transversal Pada soal diketahui gelombang transversal dengan sumbu Y adalah simpangan satuan yang meter dan sumbu X merupakan waktu dengan satuan sekon Lalu pertanyaannya adalah A. Berapa amplitude gelombang? B. Berapa periode gelombang? Dan C. Berapa varioekwensi gelombang? Yuk kita jawab sama-sama Jawab soal A. Berapa nilai amplitude gelombang? A. Amplitude merupakan simpangan terjauh yang terjadi pada getaran atau gelombang Pada soal diketahui nilai amplitude ialah sebesar 1,5 meter Nah ini sesuai dengan nilai puncak bukit Selanjutnya menjawab soal B. Berapa periode gelombang? T. Untuk lebih jelasnya mari kita gambar kembali Belombang ada soal Dan disini diketahui 0,25 0,5 0,75 Dan sebesar 1,25 Dengan simpangan 1,5 Nah mari kita rumuskan dulu Persamaan periode T sama dengan T kecil per N Dengan T kecil ialah waktu Waktu yang diperlukan Satuannya sekon Dan N merupakan jumlah Getaran atau gelombang Oke selanjutnya mari kita hitung Pada soal yang diketahui Berapa nilai T dan berapa nilai N Diketahui terdapat 1,25 Gelombang Yang terdiri dari 1,4 bukit 1 lembah Dan 1 bukit Sehingga di total ialah sebesar 1,25 gelombang Lalu nilai T nya Nilai T nya Sebesar 1,25 sekon Untuk mencapai 1,25 gelombang ini Dengan demikian bisa kita tuliskan Periode T sama dengan T per N Periode T sama dengan T 1,25 sekon Berarti 1,25 gelombang Sehingga T sama dengan 1 sekon Jadi nilai periode T Jadi nilai periode gelombang ialah 1 sekon Selanjutnya kita menjawab soal C Yang terakhir yaitu Berapa nilai dari Frekuensi gelombang Berapa F Satunya H Untuk mencari nilai frekuensi sendiri Kita bisa menggunakan dua rumus Dengan F sama dengan N Berarti atau F sama dengan seperperiode Kita gunakan rumus yang pertama dulu F sama dengan frekuensi Kita belajar rumus frekuensi Dengan satuan has Lalu n ialah jumlah gelombang T waktu Satuannya sekon Nah berdasarkan pada soal Kita telah bahas sebelumnya Pada soal B Dengan n 1,25 gelombang Dan diketahui T Waktunya sebesar 1,25 sekon Maka frekuensi gelombang Ialah Kita tuliskan F Sama dengan N Per T F Sama dengan 1,25 Per 1,25 Sehingga F Sama dengan 1 has Nah has ini juga akan sama Ketika kita menggunakan rumus F Sama dengan 1 Perperiode Kita 1 per T besar Sehingga F Sama dengan 1 per 1 F Sama dengan 1 has Jadi Hasil akhir dari frekuensi Gelombang tersebut Ialah Bernilai 1 has Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax